Kita mau dinner dan pilihan makanannya bingung, semuanya enak Bagi yang mau updatean Rans setiap hari, jangan lupa subscribe ya Hai Ranslawers, updatean liburan Rans Family lagi nih Setelah tadi siang, kita dibikin penasaran saat Nagita survei beberapa lokasi di Bali Akhirnya terjawab sudah nih malam ini Nagita ngadain acara intimate dinner with Rans Di Berlin Bistro Bali milik sahabat Rafi, Ajik Krisna Selain dinner bersama keluarga besar Rans Entertainment Ada keluarga Andara dan keluarga Kapital juga guys Meskipun kita belum kesorot kamera, tapi udah dipastikan udah nyampe Bali ya Intimate dinner with Rans di Berlin Gastro Bali Sama cewek-cewek Power Rangers Kita mau dinner dan pilihan makanannya bingung Semuanya enak Oh ini ya? Oh ini ribai? Sama? Sama Mana tuh? Di sebelah sana Di sebelah sana Oke, thank you Kita udah di Berlin sama Aji Aduh, thank you loh Ini dibikinin intimate dinner nih Ini siapin itu dulu Tuh Tuh Dalam judul Work from Bali Udah berapa piring mbak? Calon Bumil Ibu Mil udah berapa piring? Tuh 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 Nah, sebelum ke acara Intimate Dinner with Russ malam ini, Nagita bersama Rans Fawili juga sempat menikmati sunset di hiringi live musik di Sixth Sense Uluwatu yang merupakan salah satu hotel terbaik di Indonesia yang disubuhi pemandangan laut sejauh mata memandang. Sementara anak-anak ngapain lagi kalau nggak berenang kan guys? Yuhuuu! Aduh, 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 aduh... Mbak? Mbak ikut berenang boleh nggak? Boleh? Mbak Sarah udah bisa nyebur? Aduh... 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 Coba-coba... Aduh... 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 Thomas Menteri ini baru enggak kaleng-kaleng di helikopter bro kita mau ke desa-desa wisata ya ini desa gunung mas jalan ini desa andalan di Kecamatan Cisarua di Kabupaten Bogor ini banyak banget potensi daya tarik wisatanya dan yang terpenting juga paling keren adalah produk-produk ekonomi gratis semangat desa-desa wisata saya sudah diajak untuk keliling-keliling desa untuk mempunyai anugerah desa wisata anugerah desa wisata ini menjadi program andalan kita untuk membanjikan ekonomi memulihkan kembali sektor pariwisata dan harapannya kita bisa membuka peluang desa wisata ini untuk menjadi lahan usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia bangkit terima kasih Pak Menteri